Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi tentunya dengan Kakak Spassi nih Kakak akan selalu update buat kalian gengs Patungin terus ya channel Spassi Nah kali ini Kakak akan membahas 5 pemain bintang Yang memutuskan untuk putus sekolah Siapa saja ya kira-kira Pada saran yuk kita simak selengkapnya gengs Check it out Yang pertama Lionel Messi Argentina Sama seperti Ronaldo Messi mungkin saat ini adalah salah satu pesepak bola tersukses Dalam sejarah sepak bola Situasi tersebut semakin diperkuat Dengan torehan 5 gelar Palon Dior Yang sudah direh Messi sepanjang karirnya Kehebatan Messi tersebut memang bukan tanpa alasan Mengingat ia sudah mulai aktif sebagai pesepak bola di usia 6 tahun Bahkan ketika berusia 12 tahun Messi telah berhasil mencetak 500 gol Bersama tim Junior Newell Old Boys Messi pun nampaknya jauh lebih memiliki fokus Pada sepak bola ketimbang mengenyam pendidikan di bangku sekolah Yang kedua Cristiano Ronaldo Portugal Ronaldo mungkin saat ini adalah salah satu pesepak bola tersukses Dalam sejarah sepak bola Sama seperti legenda-legenda lainnya Ronaldo juga berhasil memberikan banyak gelar untuk klub yang dibelanya Dan sejumlah rekor yang nyaris mustahil untuk dipecahkan Akan tetapi untuk urusan pendidikan Ronaldo tidak terlalu memikirkannya Bahkan Ronaldo harus putus sekolah dengan alasannya cukup ekstrim Ya, Ronaldo putus sekolah bukan karena keluarganya tak memiliki dana Melainkan bertengkar dengan gurunya Bahkan Ronaldo sempat melemparkan sang guru dengan sebuah kursi Dengan alasan bahwa ia tak dihormati Yang ketiga Didir Drogba, Pantai Gading Dalam perjalanan karir sepak bola Drogba memang dikenal sebagai salah satu predator puas di kotak final tilawan Terutama kalah berserangam Chelsea Tercatat Drogba mampu mencetak 107 gol Dari 265 penampilan bersama Chelsea Akan tetapi seperti bocah-bocah Afrika kebanyakan Drogba harus melalui masa kecil yang serba kekurangan Bahkan Drogba sempat digirim oleh kedua orang tuanya Untuk dihasil pamannya yang merupakan seorang pesepak bola Tapi sayangnya dalam hidupnya Drogba sama sekali tidak pernah mendapatkan pendidikan sekolah Yang keempat, Pele Brasil Pele boleh dikatakan sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Banyak kelar yang berhasil dimenangi Serta rekor yang berhasil diciptakan oleh pemain berjuluk si mutiara hitam tersebut Sepanjang karirnya Akan tetapi kehidupan Pele di masa kecil sejatinya benar-benar serba kekurangan Jangankan untuk bisa memiliki sepatu sepak bola Pele sendiri terpaksa harus putus sekolah Karena keluarganya tidak memiliki dana lagi Yang kelima, Ronaldinho Brazil Siapa yang tidak mengenal sosok Ronaldinho? Ya, sosok yang identik dengan rambut kuncir kudanya ini bisa disebut sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah perkembangan sepak bola Kemampuannya dalam mengolasi kulit bunda tak perlu dipertanyakan lagi Ia pun berhasil meraih banyak gelar baik bersama klub ataupun di level individu Akan tetapi nyatanya Ronaldinho tidak menyelesaikan sekolahnya karena lebih memilih fokus di bidang sepak bola Nah itulah tadi gengs, 5 pesepak bola yang putus sekolah ataupun malah tidak pernah mengenyap pendidikan sama sekali Gimana pembahasan kali ini gengs? Seru kan? Tonton terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi Dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe See you gengs! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!